Intro Rizki Nazar kini kembali dipertemukan dengan Cutsiva di sinetron My Heart Ya, Rizki Nazar dan Cutsiva memang sudah lama kenal Keduanya bahkan sempat ramai dijodoh-jodohkan sejak disatukan dalam sinetron anak sekolahan yang tayang 7 tahun silam Seperti jadi momen reuni, penggemar tampaknya antusias menyaksikan kemistri kuat antara Rizki Nazar dan Cutsiva Terlebih, jika kembali ke masa-masa di mana Cutsiva dan Rizki Nazar di awal-awal karirnya, keduanya disebut-sebut selalu memancarkan vibe positif Bahkan, Cutsiva disebut-sebut bisa memberi pengaruh baik pada Rizki Nazar Seperti dalam video berikut, di mana Rizki Nazar tengah siaran langsung dengan kakaknya Rizki Nazar pada tahun 2018 Kala itu terungkap bahwa Rizki Nazar datang mengikuti kajian setelah diundang oleh Cutsiva Selain sama Cutsiva, selain siapaan? Eh, siapa pakal ya? Eh, baik Kemarin aku ketemu sih di kajian Eh, kemarin dia ngirimin undangan kajian Oh iya, kok diundang juga? karena mau gak datang Aku gak baca aja Jadi tuh, dia ngiriminnya tuh pagi banget, kalo gak salah jam 1 malem apa Nah, itu tuh aku skip gak Kerit gitu, terus aku suka lupa baca Whatsapp kan, aku suka lupa buka Whatsapp Baru aku baca aja tuh pas sore Ah, ternyata undangnya tuh hari itu pagi, gak dikirimin pagi Oh, dateng? Kala itu, Rizki Nazar bahkan menyebut bahwa dirinya ingin ta'aruf daripada pacaran Sontak saja banyak yang berspekulasi bahwa Rizki Nazar Kala itu, Rizki Nazar mendadak ingin ta'aruf setelah mengenal Chatshifa Kalau menurutmu gimana, Sobri? Tulis di kolom komentar Kala itu, Rizki Nazar Kala itu, Rizki Nazar